Saudara KPK mengungkapkan masih banyak permasalahan terkait penyaluran bantuan sosial penanganan virus corona di sejumlah daerah. KPK menyebut hal itu disebabkan karena sejumlah daerah belum memperbarui data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Menurut data dari KPK, hingga kini baru 286 dari 514 pemerintah daerah yang memperbarui data terpadu kesejahteraan sosial. KPK telah menerbitkan surat edaran DTKS yang harusnya menjadi rujukan dalam penyaluran bantuan sosial. KPK mengingatkan kepada kepala daerah agar tidak mengabaikan kriteria penerima bantuan sosial. Nah ini kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan update termasuk verifikasi, validasi, dan kirim ke Kemsos nanti diperbaiki. Nah yang kita temui bahwa selama ini paling tidak di 2018 baru 286 pemerintah daerah melakukan update. Dan kalau kita lihat update-nya pun update minor saja sebenarnya. Jadi bukan yang kita sebut memperbaiki exclusion error atau inclusion error. Mungkin gitu beberapa komitmen kepala daerah yang tidak terlalu pusing gitu dengan data ini. Kan juga kalau DTKS yang meningkat orang miskinnya mungkin malu juga gitu. Tapi refleksinya disebutkan bahwa dinas sosial yang ada di bawah pemerintah daerah tidak bisa melakukan updating dalam bentuk turun ke lapangan karena ketiadaan anggaran. Sementara itu, Menteri Sosial Julia Ribatubara memastikan bahwa pemerintah akan mengevaluasi data penerimaan bantuan sosial tunai sesuai dengan data yang disampaikan pemerintah daerah. Mensos yang hari ini memantau penyaluran bantuan sosial tunai di Kabupaten Karawang Jawa Barat meminta agar Pemda lebih aktif melakukan pendataan supaya Bansos lebih tepat sasaran. Ya itu saya, kami tentunya menyadarkan kepada daerah ya. Pemerintah Kabupaten, pemerintah kota dengan jaringan yang ada saya kira bisa lebih melihat lagi, mencermati lagi ya tentunya karena kami ke Mensos ini tidak melakukan pendataan. Ya tidak melakukan turun ke lapangan karena kalau kami lakukan itu jadi kacau sekali. Jadi kami melakukan pendataan, Pemkat melakukan pendataan, nanti kistru sekali di lapangan. Kita bisa, sifatnya kalau untuk data agak sedikit pasif saja. Penerimaan dari daerah ya begitu terima ya kita langsung eksekusi. Diharapan untuk pembagian tahap duanya nanti bisa lebih rapi begitu ya Pak? Ya itu tergantung juga dari tentunya keaktifan pemerintah daerahnya. Bupati Lumajang, Jawa Timur meminta pemerintah pusat merevisi data penerima bantuan sosial. Menurut Tori Kulhak, banyak masyarakatnya yang terdampak corona tetapi tidak terdaftar penerima bantuan sosial. Saat meninjau pembagian bantuan tunai langsung di sejumlah desa di Kecamatan Tempursari, Bupati Lumajang menemukan bantuan sosial dari pemerintah yang tidak tepat sasaran. Ada yang ditemukan menerima dobel bantuan yakni BLT dana desa dan bantuan program PKH. Bupati Lumajang di hadapan media menyampaikan pesan kepada Menteri Sosial agar pihaknya dapat kewenangan untuk merevisi penerima bantuan sosial. Pak Menteri Sosial beri kami ke Bupaten Kota ini, Bupati Wali Kota, kewenangan untuk melakukan revisi terhadap siapapun yang menerima bantuan dari pemerintah. Karena kalau kami diberi kewenangan itu akan saya jamin bahwa tidak akan ada lagi yang tidak tepat sasaran. Karena kami bisa memantau langsung di bawah, kita bisa langsung melihat kondisi mana yang tepat sasaran, mana yang tidak. Kami jamin itu untuk kalau ini menjadi kewenangan pemerintah kebupaten, insya Allah akan tepat sasaran.